Kamtin, nenek berusia 100 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nenek Kamtin adalah pasien tertua di Jawa Timur sekaligus di Indonesia. Ia pertama kali menjalani perawatan pada bulan April lalu setelah mengalami gejala demam dan juga bato. Dikutip dari Kompas.com, Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa menuturkan nenek Kamtin sembuh setelah sebulan menjalani perawatan. Ia bisa sembuh dari corona lantaran mampu disiplin dan mau hidup sehat. Nenek Kamtin yang lahir tahun 1920 tinggal di sekitar pasar tradisional Gresik PPI, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Awalnya Kamtin merasakan demam dan batuk sejak 13 April. Pada 20 April ia memeriksakan diri ke rumah sakit PHC Surabaya hingga akhirnya dirawat di sana. Pada 21 April, Kamtin melakukan tes swab dan pada 28 April hasil tes swab tersebut keluar di mana nenek Kamtin dinyatakan positif terjangkit virus corona. Adapun 5 anggota keluarga Kamtin juga ikut diisolasi karena memiliki riwayat kontak. Setelah menjalani perawatan pada 17 Mei, nenek Kamtin dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah. Sedangkan 5 anggota keluarganya hingga kini masih menjalani isolasi. Berbincang dengan Hovifah melalui video conference, Siti Aminah menantu Kamtin membuka rahasia kesembuhan mertuanya itu. Kunci kesembuhan Kamtin adalah disiplin dan juga hidup sehat. Hovifah lantas menambahkan yang dilakukan nenek Kamtin bisa menjadi contoh bagaimana disiplin mengikuti protokol kesehatan merupakan kunci kesembuhan dari COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!